Bakti Pendekar Binal Jilid 9. Kalau saudara sudah berserikat denganku, maka apa yang menjadi milikku tentu juga milikmu, apalagi diriku ini sudah tua, malas lagi gemuk. Tentunya saudara tahu, tua, gemuk dan malas adalah tiga kelemahan besar bagi urusan perempuan. Haha, jika engkau begini murah hati, aku menjadi tidak enak untuk menolak, kata Xiao Hai Ji dengan tertawa. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dan seorang melompat masuk dari jendela, kiranya Lo Sam adanya. Hi, mengapa kau pun pulang kemari? Apakah Kang Piat Ho telah mencurigai diriku? Tanya Lo Kiu. Sudah tentu mimpi pun dia takkan mencurigai dirimu, tutur Lo Sam dengan tertawa. Saat ini Tibu Siang sudah mati, Tio Hiang Leng sudah ketakutan setengah mati dan tunduk munduk-munduk menuruti segala perintahnya, semua ini tentu telah membuat Kang Piat Ho kegirangan. Betul, tindak tanduknya selamanya bersih, tidak pernah meninggalkan bekas, kini satu-satunya saksi hidup juga sudah terbunuh olehnya, dengan sendirinya dia mengira telah aman sentosa, saking senangnya dia mungkin bisa kebelingar. Yang sudah mati itu bukanlah saksi hidup satu-satunya, tiba-tiba Siow Hai Ji menimbrung. Lo Kiu dan Lo Sam saling pandang sekejap, lalu tanya berbareng, masih ada siapa lagi? Masa kalian sudah lupa, kan masih ada putranya, yaitu Kang Giyok Long, ucap Siow Hai Ji. Tapi Kang Giyok Long mana bisa membongkar rahasiamu selihat bapaknya sendiri ujar Lo Kiu. Siow Hai Ji tersenyum penuh arti, ucapnya, mungkin aku mempunyai akal yang baik, dia menguat dan menguap, lalu tubuhnya memberosot dari kursi dan berbareng di atas permadani yang tebal dan empuk itu, Gumamnya, ehm, sinar matahari yang hangat, padang rumput yang luas, permadani ini sungguh mirip rumput lebat di padang rumput sana, lunak, ringan dan lebat pula, Kalau saja aku dapat tidur selama tiga hari tiga malam di atas permadani ini sungguh hatiku akan senang sekali. Silakan tidur saja saudara, di sini pasti takkan diganggu oleh siapapun juga, kata Lo Kiu. Seseorang kalau saja dapat tidur nyenyak dalam keadaan apapun juga, maka orang itu boleh dikatakan berbahagia. Tidak perlu disangsikan lagi, bahwa dalam hal ini Siow Hai Ji memang berbahagia. Entah sudah berapa lama dia tertidur, waktu mendusin, api lilin sudah padam, tampaknya hari sudah siang, Namun tidak jendela cukup tebal sehingga cahaya matahari menembus remang-remang. Tapi di tengah keremangan itulah sepasang metu gemerlap sedang mengawasi Siow Hai Ji. Meski sorot metu itu cukup cemerlang, tapi juga penuh rasa bingung, walaupun sepasang metu itu sedang mengawasinya dengan tajam, Tapi kelihatannya seperti sedang menerawang ke tempat yang amat jauh sana. Siow Hai Ji tetap berbaring di tempatnya tanpa bergerak. Dilihatnya Bu Yung Kiu duduk di atas permadani tepat di sebelahnya, seperti baru saja duduk, tapi juga seperti sejak semalam sudah duduk di situ. Dengan metu, terbelalak Siow Hai Ji juga mengawasi nona itu, dilihatnya wajah yang pucat, tangan yang halus dan kaki yang telanjang dan mulus. Sungguh kecantikannya bukan lagi cantiknya manusia biasa, tapi cantiknya sudah bersemugaib, tanpa terasa Siow Hai Ji terkesima. Siow Hai Ji tidak bersuara, dengan sendirinya ia pun tidak mengharapkan si nona bicara. Tak terduga mendadak Bu Yung Kiu berkata, aku merasa seperti pernah melihatmu entah di mana, rasanya ku kenal kau. Berdebar hati Siow Hai Ji, jawabnya, kau kenal aku? Eh ha em, Bu Yung Kiu manggut-manggut. Apakah kau masih ingat pernah melihatku di mana? Aku, aku tidak ingat lagi, aku cuma, cuma mempunyai perasaan demikian. Siow Hai Ji tertawa, tiba-tiba ia tanya, apakah kau ingat pada dirimu sendiri? Sekonyong-konyong Bu Yung Kiu mendekat kepalanya sendiri dan berseru, tidak, aku tidak ingat lagi, aku tak dapat berpikir, sekali berpikir segera kepalaku menjadi pusing. Jika begitu janganlah berpikir, paling baik memang tidak berpikir supaya kepalamu tidak sakit. Jangan-jangan kau mengetahui siapakah, siapakah diriku ini tanya Bu Yung Kiu. Aku pun tidak ingat, sahut Siow Hai Ji tertawa. Aku cuma tahu keadaanmu sekarang jauh lebih baik daripada dahulu. Suasana di dalam ruangan yang tidak luas ini terasa sumpek sehingga membuat orang kegerahan, meski tiada angin, namun terendus juga hawa udara yang berbau harum. Setelah kenyang tidur, sekarang sekujur badan Siow Hai Ji penuh gairah, bahkan kelebihan tenaga, sambil memandangi betis yang putih mulus itu, ia jadi teringat kepada Bu Yung Kiu yang telanjang bulat di gudang es dahulu, di dalam ruangan yang remang-remang dan berhawa panas ini tiba-tiba timbul semacam perasaan yang jahat dan sesat. Tiba-tiba Siow Hai Ji berkata pula, betapapun juga kau tetap ingin tahu bagaimana keadaan dirimu di masa dahulu, begitu bukan? Jika dapat ingat kembali kejadian masa lalu, andaikan segera mati juga aku rela, kata Bu Yung Kiu. Kau benar-benar bersedia mengorbankan segalanya tanya Siow Hai Ji. Ya, jawab Bu Yung Kiu. Baik, jika begitu bukalah pakaianmu hingga telanjang, biar ku carikan akal bagaimu. Mece Bu Yung Kiu terbelalak lebar dan menegas dengan suara gemetar, buk, buka pakaian dan, dan telanjang bulat. Tentunya kau pernah lihat sesuatu yang sangat menakutkan sehingga kau berubah jadi begini, soalnya kejadian yang seram itu kini masih mengeram di dalam tubuhmu seperti setan iblis jahat. Ehem, Bu Yung Kiu mengangguk. Oleh karena itu, apabila kau ingin teringat kembali pada kejadian masa lalu, lebih dulu kau harus mengusir semua setan iblis yang hinggap di tubuhmu. Untuk bisa mengusir setan iblis ini lebih dulu kau harus membebaskan segala ikatan yang berada di tubuhmu. Bu Yung Kiu mendengarkan dengan termanggu-manggu sambil mengangguk terus-menerus. Dengan tertawa si Yohai Ji menambahkan pula, dan pakaian adalah ikatan paling besar bagi manusia, jika kau sudah buka pakaian, akan ku bantu mengusir setan iblisnya, soal ini sangat sederhana, tentunya kau paham bukan? Tapi, tapi, turutlah ucapanku, pasti tidak akan salah, kata si Yohai Ji dengan tertawa, tangannya sudah mulai merabah berpis si nona. Namun mendadak Bu Yung Kiu melonjak bangun, tahu-tahu tangannya sudah memegang sebilah belati yang bersinar kemiluan dan langsung mengancam tenggorokan si Yohai Ji. Hi, apa-apaan kau ini? Bukankah aku hendak membantukah seru anak muda itu? Dengan perlahan Bu Yung Kiu menjawab, ada orang yang menganjurkan padaku agar belati ini kugunakan menghadapi dia barang siapa berani menyentuh tubuhku. Si Yohai Ji menyengir, gumamnya, pantas kedua lo bersaudara tak berani menyentuhmu dan, dan pantas pula mereka menyerahkan dirimu padaku. Apa katamu Bu Yung Kiu menegas? Kutahu orang yang menganjurkan padamu itu hendak membuat susah padamu, sebab dia tidak ingin kau ingat kembali pada kejadian masa lampau. Perlahan-lahan tangan Bu Yung Kiu diturunkan ke bawah, katanya, mengapa dia membuat susah padaku? Apakah kau kenal di atasnya si Yohai Ji? Rasanya tidak, jawab Bu Yung Kiu. Tapi kau kenal aku, mengapa kau tidak percaya padaku dan sebaliknya lebih percaya padanya? Bu Yung Kiu menunduk dan berpikir, tanpa terasa belatinya jatuh ke permadani. Si Yohai Ji terus menarik si nona serta menindih di atas tubuhnya, sama sekali Bu Yung Kiu tidak melawan, tangan si Yohai Ji mulai membuka leher baju nona itu sambil bergumam sendiri, bila mana seseorang hampir membunuhmu, maka apapun yang kau lakukan terhadapnya kiranya bukan suatu dosa. Mulutnya bicara, tangan pun bekerja. Pada saat itulah tiba-tiba seorang membentaknya, jangan. Si Yohai Ji terkejut. Berbareng itu dari balik dirah jendela telah melayang masuk seutas benang parak dan melilit tangan si Yohai Ji. Dengan ilmu silat si Yohai Ji sekarang ternyata tidak mampu menghindar dan juga tak dapat melepaskan diri. Meski benang parak yang lembut dan panjang itu kena ditariknya hingga lurus, tapi tak dapat terbetot putus. Menyusul sesosok tubuh kurus kecil seperti hantu saja lantas menyelingap masuk dan menubruk ke arah si Yohai Ji. Cepat si Yohai Ji berguling ke samping. Dengan sendirinya si Yohai Ji sudah dapat melihat jelas bayangan kurus kecil itu. Tubuh kurus kecil itu terbungkus oleh pakaian hitam ketat, wajahnya juga tertutup oleh topeng hitam, hanya kedua matanya yang kelihatan gemerlap di balik topengnya sehingga tertampak seperti mati setan yang seram dan gaib. Hei, Oh Titu seru si Yohai Ji. Orang kurus kecil itu memang betul Oh Titu, si labah-labah hitam adanya, dia sudah hampir melayang pergi pula, ketika namanya disebut, mendadak ia tancapkan kakinya ke lantai dan menjengek, siapa kau? Dari mana kau kenal aku? Haha, Oh Lote, masa kau tidak kenal aku lagi seru si Yohai Ji dengan tertawa. Sorot Mat Oh Titu menjadi terang, katanya, Hi, kiranya kau. Mengapa kau berubah menjadi begini? Kau sendiri tidak suka memperlihatkan wajah aslimu kepada orang lain, memangnya aku tidak boleh meniru caramu ini, jawab si Yohai Ji dengan tertawa. Sinar Mat Oh Titu tampak gemerlat, katanya, seorang sedang melakukan perbuatan kotor dan kena kupergoki, tapi sekarang masih sanggup bicara dengan cengar-cengir padaku, manusia demikian selain kau rasanya di dunia ini tiada orang kedua lagi. Apa yang ku lakukan masa dapat dianggap perbuatan kotor? Ujar Si Yohai Ji tertawa. Setiap lelaki yang berusia muda dan penuh geirah pasti dapat melakukan perbuatan demikian. Tapi mengapa kau lakukan terhadap seorang yang sama sekali tidak dapat melawan seru Oh Titu? Maksudku tidak ingin mencelakai dia, sebaliknya aku bertindak baik padanya. Coba pikir, bila mana dia benci pada orang itu, sudikah dia berbuat demikian padanya? Oh Titu memandangi anak muda itu dengan metemelotot, tampaknya dia terheran-heran. Seorang telah berbuat rendah begitu, tapi masih dapat bicara seakan-akan dia telah melakukan sesuatu yang baik dan benar. Dengan tertawa Si Yohai Ji menyambung pula, apalagi perbuatan demikian sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, hanya manusia yang berpikiran kotor yang menganggapnya perbuatan rendah, bagiku hal ini justru perbuatan suci, bila melakukannya takkan merasa berdosa, tidak berbuat juga tidak menjadi soal. Tiba-tiba Oh Titu tertawa, katanya, Orcehan Bu yang ngelantur ini, ternyata tidak menjijikan sedikitpun, sungguh aku tidak tahu apa sebabnya. Sebabnya aku ini memang bukan orang yang menjijikan, kata Si Yohai Ji. Oh Titu menghela nafas, katanya, sesungguhnya kau ini orang busuk atau orang baik, apakah kau sendiri dapat membedakannya dengan jelas? Dengan sendirinya aku tidak terhitung orang busuk, sedikitnya aku tidak pernah berniat melakukan kejahatan, kau. Belum selesai ucapan Si Yohai Ji, tiba-tiba terdengar suara tindakan orang dari luar, cepat Oh Titu menyelingap kebalik di rajendela, benang parak tadi juga menyusut balik ke tangannya. Si Yohai Ji tetap berdiri di situ dan berlagak mengeluarkan suara ngorok. Agaknya orang itu pasang kuping sejenak di luar pintu, habis itu lantas melangkah pergi. Waktu Si Yohai Ji menarik kain tirai, bayangan Oh Titu ternyata tidak kelihatan lagi. Di luar kelihatan masih terang, Seng Surya sudah hampir terbenam, Si Yohai Ji bergumam, siang, masih siang, tapi di tengah siang hari Bolong Oh Titu dapat melayang pergi datang seperti terbang dengan bebasnya, pantas orang Kang Ho menganggapnya mahluk ajaib. Bu Yung Kiu tampak berdiri termanggu-manggu di sana, tiba-tiba ia bertanya dengan perlahan, kau pun anggap dia orang aneh. Si Yohai Ji berpaling dan menatap si Nona, katanya kemudian, belatimu itu pemberian dia? Ehem, Bu Yung Kiu mengangguk. Dia sering kemari menjenguk dirimu. Ehem, kembali Bu Yung Kiu mengangguk. Memangnya dia tidak khawatir kepergok orang? Bu Yung Kiu menggigit bibir dan berpikir agak lama, kemudian berkata dengan perlahan, meski mereka pun curiga ada orang sering kali muncul di sekitar sini, tapi usaha mereka mencari jejaknya sia-sia belaka, jika dia kemari, senantiasa pada waktu aku berada sendirian. Si Yohai Ji menganggit dahi, katanya, dia sering datang menjengukmu, dia selalu berada di sekitar sini, jangan-jangan dia telah menaruh curiga terhadap kedua lo bersaudara ini. Begitu besar kedua lo bersaudara ini menarik perhatiannya, sesungguhnya orang macam apakah mereka ini? Dia mondar-mandir dengan tertunduk, Waktu dia angkat kepalanya mendadak, tiba-tiba terlihat Bu Yung Kiu telah membuka pakaian sendiri dan telanjang bulat berdiri di situ. Dalam keadaan remang-remang tubuhnya yang mulus itu laksana sutra yang bercahaya, kedua kakinya yang panjang dan kencang itu terkempit rapat, dadanya yang montok menegak, Bu Yung Kiu yang berbaju kelihatan lemah gemulai, tapi Bu Yung Kiu yang tanpa busana ternyata penuh daya tarik, setiap senti bagian tubuhnya seakan-akan penuh daya pikat. Untuk kedua kalinya ini Si Yau Hai Ji melihat badan Bu Yung Kiu yang telanjang bulat, pertama kali terjadi di gudang es yang penuh rahasia itu dan sekarang. Dahi Si Yau Hai Ji sudah berkeringat, ia menelan ludah, kerongkongan serasa parau, ia berseru, kau, kau ini kenapa? Dengan pandangan linglung Bu Yung Kiu mendekati anak muda itu, katanya, katamu harus ku minta kau bantu mengusirkan hantu yang mengeram di tubuhku. Di tubuhmu tiada hantu iblis segala, aku sengaja menipumu, teriak Si Yau Hai Ji. Ada, ku tahu ada, ucap Bu Yung Kiu. Ah, ku rasakan dia sudah mulai bergerak dalam tubuhku, ya, tidak salah lagi, dapat ku rasakan. Dia melangkah maju lagi dengan tertawa linglung, gigi yang putih menyeringai seperti binatang buas, mukanya yang pucat kini berubah merah, sorot matanya juga memancarkan sinar yang aneh. Tanpa terasa Si Yau Hai Ji menyurut mundur, teriaknya, ngacau, ayo lekas pakai bajumu, kalau tidak. Tidak, aku tak mau pakai baju, ku minta engkau membantuku, mendadak Bu Yung Kiu menubruk ke atas tubuh Si Yau Hai Ji, kedua tangan dan kedua kakinya terus merangkul rat tubuh anak muda itu, maka keduanya lantas jatuh terguling. Tubuh Bu Yung Kiu yang dingin itu tiba-tiba saja berubah menjadi panas laksana gunung berapi, bibirnya menempel rapat di pipi Si Yau Hai Ji, dadanya berombak dengan napas yang tersengal-sengal, lalu katanya dengan suara gemetar, hantu, hantu itu telah bekerja, aku, aku tidak tahan, mengapa kau tidak mau membantuku? Dengan perlahan Si Yau Hai Ji merabai punggung Bu Yung Kiu yang halus lici itu, jawabnya, ya, betul, di dalam tubuhmu memang mengeram satu setan iblis, dia sudah bersembunyi selama belasan tahun di tubuhmu dan kini dia sudah mulai bergerak, setiap perempuan pasti dihinggapi iblis jahat begini, setiap lelaki juga, cuma aku, aku. Mendadak ia jambak rambut Bu Yung Kiu terus diputar balik ke bawah, tubuh Si Yau Hai Ji kini berbalik menindih di atas Bu Yung Kiu, cepat ia meraih sebuah selimut terus ditutup ke tubuh si nona, dengan erat ia bungkus tubuh Bu Yung Kiu. Sinar mece Bu Yung Kiu tampak penuh rasa terkejut, teriaknya dengan parau, Ken, kenapa kau bertindak begini? Si Yau Hai Ji, lantas berdiri dan menghela nafas lega, ucapnya dengan tertawa, setiap orang tentu mempunyai hantunya sendiri dan hanya dia sendiri yang dapat mengusirnya, orang lain tidak mungkin membantumu. Aku, aku tidak paham ucapanmu, bebaskan aku, bebaskan aku teriak Bu Yung Kiu. Dengan tertawa Si Yau Hai Ji memandang nona yang cuma kelihatan bagian kepala itu, lalu ia pegang pakaian si nona yang ditanggalkan itu dan dipandangnya sejenak, kemudian ia ambil poci teh di atas meja dan perlahan-lahan air teh itu disiramkan ke atas kepala Bu Yung Kiu. Nah, ingat, anak perempuan tidak boleh sembarangan, sedikitnya dia harus menunggu anak lelaki yang membukanya, kata Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Ingat, kalau kau berbuat begini lagi pasti akan kupukul pantatmu. Bu Yung Kiu megap-megap karena disiram air teh, teriaknya gusar, kau keparat, jahat, bebaskan aku. Si Yau Hai Ji tidak menggubrisnya lagi, ia bungkus poci yang sudah tak berisi itu dengan baju Bu Yung Kiu dan ditaruh di atas dada Si Nona, lalu membuka pintu dan turun ke bawah loteng. Setelah putar keliling di bawah loteng, dilihatnya dua pelayan yang bermuka lumayan walaupun kelihatan ketolol-tololan, kedua lo bersaudara tidak diketemukan di situ. Mendadak Si Yau Hai Ji tarik salah satu pelayan itu dan digigit tipinya dengan geregetan, lalu berkata dengan tertawa, perempuan, dasar perempuan, jika kau berbuat busuk padanya dia malah menganggap kau ini orang baik, sebaliknya kalau kau berbuat baik padanya, dia malah memaki kau bangsat keparat, dan inilah perempuan. Dengan kasar Si Yau Hai Ji memutar tubuh pelayan itu, kemudian menggaplok keras-keras pantatnya yang besar dan keras itu, lalu melangkah pergi. Keruan pelayan itu melongo kaget, setelah Si Yau Hai Ji pergi barulah ia menjerit. Si Yau Hai Ji masuk ke dapur, ia cuci muka, dengan sisa bahan rias kemarin ia mengubah wajah dalam bentuk lain pula, habis itu barulah ia meninggalkan tempat itu. Rumah ini ternyata terletak di tengah-tengah pasar yang ramai, Si Yau Hai Ji membeli seperangkat baju baru di sebuah toko konveksi dan langsung dipakai, lalu ia makan sekenyangnya di sebuah restoran, setelah memandang cuaca yang sudah dekat petang ia bergumam dengan tertawa, hari sudah hampir gelap, sudah tiba pula waktunya bagiku untuk beraksi. Terhadap perbuatannya tadi ia merasa puas, kini seluruh badan terasa segar, penuh gairah, kalau nanti tidak beraksi sebaik-baiknya rasanya berdosa terhadap dirinya sendiri. Menjelang maghrib, Si Yau Hai Ji menuju ke toko obat di mana dia bekerja itu, ia pura-pura membeli satu tahil hikiam, asinan, dan ternyata tiada seorang pun yang mengenalnya. Maksud Si Yau Hai Ji cuma ingin tahu apakah terjadi sesuatu di toko obat itu, tapi suasana toko itu tenang-tenang saja, agaknya pergolakan dunia persilatan tidak sampai memengaruhi perdagangan sehari-hari toko obat itu. Si Yau Hai Ji lantas menuju ke luar kota, sebenarnya ia ingin mendatangi rumah Toan Hapui, tapi mendadak berubah pikiran, soalnya dia melihat tidak sedikit orang persilatan sama menuju luar kota, mungkin sekali hendak pergi ke Tianhe Yangtou. Matelumlah, nama Aye Chai Ji Bengtibus yang cukup gemilang di dunia Kangou, selama berpuluh tahun ini tidak sedikit kaum muda yang mendapat bimbingannya dan menerima kebaikannya, tidak sedikit orang yang telah utang budi padanya. Kini jago tua itu meninggal dengan terhina, namun kematian Tibus yang benar-benar kejadian besar di dunia Kangou sehingga banyak orang datang melayat, paling tidak juga ingin melihat keramaian. Dari jauh Xiao Hai Ji sudah melihat suasana ramai di Tianhe Yangtong, cahaya lampu terang-benderang, bayangan orang berseliweran, halaman yang luas itu penuh sesak dengan pengunjung. Di luar perkampungan juga penuh berparkir macam-macam kereta kuda. Dengan langkah cepat Xiao Hai Ji maju ke sana, tapi mendadak ia berhenti di antara kawanan kuda penarik kereta. Ia dengar suara ringkik kuda yang nyaring, ia merasa kenal ringkik kuda itu, yakni Yan Chi Be, kuda gincu, kuda merah milik Xiao Xian Li. Ia menjadi heran, jangan-jangan Xiao Xian Li Tio Ching juga datang kemari. Tersembul senyuman geli bila mana Xiao Hai Ji teringat kepada nona garang itu. Pikirnya, entah bagaimana dia selama dua tahun ini. Apakah masih seru pada ulus selalu mengenakan baju merah membara dan berkeliaran kian kemari dengan kuda merahnya dan menghajar orang dengan cambuknya? Ia benar-benar ingin melihat nona cilik mungil yang cantik tapi juga galak itu, selama dua tahun ini tentunya sudah tumbuh lebih besar, bisa jadi sudah bertambah alim kula. Akan tetapi orang-orang di halaman depan itu terlalu banyak, Xiao Hai Ji coba melongok sana-sini dan tetap tidak nampak bayangan nona itu. Padahal nona seperti Xiao Xian Li Tio Ching-Yar pun bercampur baur di tengah orang yang berjumlah ribuan juga akan ditemukan dengan sekali pandang saja. Soalnya Xiao Xian Li benar-benar laksana seongguk bara, cuma ongguk bara ini mengapa sekarang tidak mencolok mata? Jangan-jangan dia tidak datang, kudanya itu dipinjamkan kepada orang lain? Begitulah Xiao Hai Ji menjadi ragu-ragu dan rada kecewa. Layon tibus yang ditaruh di tengah ruangan depan, Tio Hiang Leng berdiri di samping peti mati dengan wajah murung, ternyata dia yang wajib dinas sebagai haulam, putra yang mati. Orang-orang yang melayat sama berjubel di halaman depan secara bergerombol-gerombol dan sedang berbisik-bisik entah apa yang diperbincangkan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba suasana di luar rada gempar, terdengar seruan beberapa orang. Ah, Kang Tai Hiap juga datang, selamanya Kang Tai Hiap berbudiluhur, sebelumnya sudah kuduga beliau pasti akan datang melayat. Serentak orang yang berjubel di halaman itu menyiah ke kanan-kiri untuk memberi jalan, hampir semuanya sama munduk-munduk memberi hormat. Malahan ada di antaranya kalau bisa ingin menyembah. Beberapa lelaki kekar tampak melangkah masuk mengiringi Kang Tiat Ho. Wajah pendekar besar kita ini tampak murung, langsung dia menuju ke depan Layon tibus yang dan menjura dengan himat serta berdoa, Tilo Ciam Pua, waktu hidupmu engkau bermusuhan denganku, tapi itu pun disebabkan rasa setia kawan di dunia Kang Ngau, di alam baka engkau tentu tahu maksud tujuanku. Selanjutnya mohon arwahmu sudi memberi bantuan padaku untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di dunia persilatan. Pada masa-masa tertentu atas nama para kawan bulim pasti juga kami akan berziarah ke makan Tilo Ciam Pua dan berdoa semoga arwahmu beristirahat tenang di alam baka. Ucapan Kang Tiat Ho ini kedengarannya sangat bijaksana dan berbudiluhur, kebanyakan pendengarnya tentu akan memuji jiwa ksatria Kang Tiat Ho. Akan tetapi bagi Sio Hai Ji, ucapan Kang Tiat Ho itu membuatnya mual, diam-diam ia menjengek, Hektometer, ini benar-benar kucing menangisi kematian tikus. Belum lagi lenyok pikirannya itu, mendadak terdengar seorang mendengus dengan suara keras, Huh, ini namanya kucing menangisi tikus, sudah membunuh, pura-pura berduka bagi seng korban. Suaranya nyaring lantang, ternyata suara kaum wanita. Semua orang terkesiap dan memandang ke arah datangnya suara itu, Benar juga yang bicara adalah seorang perempuan berbaju hitam, Memakai topi bertepi lebar sehingga metel alisnya hampir tidak kelihatan, Meski di musim panas, tapi memakai mantel hitam yang panjang, Walau dipelototi orang sebanyak itu, sama sekali ia tidak keder, Sebaliknya ia pun balas mendelik dengan sorot metel yang bercahaya tajam. Di sebelah perempuan baju hitam ini berdiri pula seorang pemuda berpakaian perlenten dan berperawakan jangkung, Namun sikapnya malu-malu seperti gadis pinggitan. Sekali pandang saja si Yohaiji lantas tahu siapa kedua orang itu, Diam-diam ia terkejut dan bergirang pula, Pikirnya, dia benar-benar datang, Tabiatnya yang keras dan ingin menang sendiri sedikit pun belum berubah. Dalam pada itu di antara hadirin sudah ada beberapa orang menerjang ke sana Dan membentak sambil menuding si Nona baju hitam, Kau ini perempuan dari mana? Berani bersikap kasar terhadap Kang Tai Hiap? Hektometer, aku ingin omong apa boleh sesukaku, Peduli kau jengek si Nona. Apakah kau tahu tempat apa di sini? Berani sembarangan bicara? Memangnya kau mau apa dengu si Nona? Kang Tai Hiap berhati mulia, Terpaksa aku mewakilkan Kang Tai Hiap memberi hajaran setimpal padamu Bentak salah seorang lelaki berwok, Berbareng dengan telapak tangannya yang lebar terus mencengkram. Si Nona baju hitam hanya mendengu saja tanpa bergerak. Tapi pemuda yang berdiri di sebelahnya mendadak menangkis. Sungguh aneh, Lelaki yang berwok tinggi besar itu mendadak terpental Hanya kena ditangkis dengan perlahan oleh pemuda yang lebih mirip gadis pingitan itu. Keruan banyak yang menjerit kaget, Beberapa orang segera hendak menubruk maju. Pemuda itu menarik kembali daya pukulannya dan pasang kuda-kuda dengan kuat. Di waktu diam-diam mirip gadis pingitan, Tapi sekali bergerak ternyata tangkas dan berwibawa. Pukul dan hajar saja mereka, Kalau ada apa-apa biar tanggung jawabku, Kata si Nona baju hitam. Tampaknya pemuda itu memang penurut, Kaki kiri maju setengah langkah, Kepalan tangan secepat kilat menjotos, Kontan lelaki yang paling depan kena digenjot hingga terpental. Nanti dulu, Berhenti tiba-tiba terdengar suara orang membentak. Dengan tersenyum Kang Piat Ho telah mengadang di depan pemuda itu, Katanya sambil memberi hormat. Hebat benar kepandayan saudara, Jangan-jangan ahli waris Koh Gah Sien Kun, Pukulan sakti dari keluarga Koh, Dari Kang Lem. Muka pemuda itu kembali menjadi merah, Tangannya melurus ke bawah dan melangkah mundur, Jawabnya singkat, Ya. Jika Cai Ha tidak keliru, Mungkin saudara inilah Giyok bin Sien Kun, Si pukulan sakti berwajah cakap, Koh Jin Giyok, Koh Ji Kong Chu. Diam-diam si Ohai Ji mengakui ketajaman Matu Kang Piat Ho yang lihai itu. Sebelum Koh Jin Giyok menjawab, Si nona baju hitam sudah menariknya sambil mendengus, Huh, tak perlu bicara dengan dia, Ayolah kita pergi. Begitu kata terakhir itu terucap, Serem tak dua sosok bayangan telah melayang keluar melampaui kepala orang banyak, Mantel hitam yang berkibar tertiup angin itu tersingkap sehingga kelihatan pakaian bagian dalam yang merah membara. Jangan-jangan dia itulah si Oh Sian Li seorang berseru di tengah hadirin. Harap kalian tinggal dulu di sini agar Cai Ha dapat memberi pelayanan sekadarnya, Seru Kang Piat Ho. Namun kedua orang itu sudah melayang keluar pintu, Sekali berswip, Terdengar derapan kaki kuda, Seekor kuda merah segera lari tiba dan membawa kedua orang itu terus kabur secepat terbang. Kang Piat Ho mengelus jenggot menyaksikan kepergian kedua orang itu, Katanya dengan gegetun, Anak murid dari keluarga ternama memang lain daripada yang lain. Biarpun anak murid keluarga ternama juga tidak boleh congkak begitu, Demikian seru seorang di tengah hadirin. Memangnya di kalangan Kang Ho siapa yang tidak menghormati Kang Piat Ho, Berdasarkan apa mereka berani bersikap kasar begitu? Anak muda berkepandaian tinggi, Sedikit banyak tentu rada angkuh, Lumerah dan tidak perlu menyalahkan mereka, Ujar Kang Piat Ho dengan tersenyum, Berbareng ia rangkap kedua tangannya memberi hormat kepada hadirin Sehingga semua orang terlebih menghormat dan memujinya. Selagi Siow Hai Chi hendak mulai beraksi, Tiba-tiba nampak seorang gelandangan berlari masuk dengan membawa sebuah galah bambu. Pada galah itu bergantung sehelai kain putih bertulis, Yaitu anlian atau kain bertuliskan sanjak tanda berduka cita bagi orang mati. Tulisan yang terdapat pada kain putih itu berbunyi, Waktu hidupmu, aku susah, setelah kau mati, aku duka. Tulisan itu tampak tandas dan kuat seperti buah tangan seniman ternama tapi kalimatnya lucu dan tidak layak. Semua orang menjadi heran dan tertawa geli pula, Tapi setelah membaca lagi bagian atas dan bawah, Yaitu nama yang dituju dan nama si pengirim, Seketik air muka mereka berubah dan tiada seorang pun berani tertawa. Kiranya bagian depan sajak itu tertulis, Kepada bapak mertua dan bagian bawah sebagai pengirimnya tercantum dari menantumu Lito Ajui. Lito Ajui, satu di antara ke sepuluh top penjahat penghuni Okejinkok, Tentu saja nama ini cukup menggemparkan hadirin, Bahkan si Ohaiji juga melongo heran. Ia coba mengamati lebih teliti dan rasanya gaya tulisan itu memang mirip tulisan tangan Lito Ajui, Ia menjadi heran apakah betul Lito Ajui telah meninggalkan Okejinkok? Bilakah dia keluar dari lembah pusatnya top penjahat itu dan kini dia berada di mana? Dalam pada itu Kang Piatho telah mengadang di depan gelandangan itu dan membentaknya, Siapa yang suruh kau membawa kain tanda duka cita ini? Orang itu berkedip-kedip bingung, jawabnya, Aku pun tidak jelas siapa dia, maklumlah malam gelap, Cuma kelihatan perawakannya tinggi besar dan garang, Tampangnya rada-rada mirip patung beringas yang dipuja di kelenteng. Ha itu dia, memang begitulah bentuk Lito Ajui, Demikian beberapa orang yang berusia agak lanjut lantas berseru. Selain disuruh mengantarkan Wan Lian ini, Apalagi yang dikatakan nyatanya Kang Piatho. Terima kasih telah menonton!